SWORD ART ONLINE Sword Art Online, sebuah anime yang menceritakan tentang game virtual atau mungkin sekarang lebih dikenal sebagai Metaverse Ajas, tapi bukan itu sih yang ingin saya bahas Karena ya untuk alur cerita animenya, sudah saya bahas dari season 1 hingga season ketiga Buat yang belum nonton, ya silahkan ditonton terlebih dahulu Nah, disini saya akan membahas tentang sudut pandang Yuki Asuna yang memiliki masalah dengan keluarganya Dimana Asuna ini telah dijodohkan secara paksa oleh orang tuanya Sekaligus dirinya juga dilarang untuk berhubungan dengan Kirito selaku karakter utama pada game SAO Lantas, bagaimana kisah cinta antara Kirito dan Asuna? Apakah dirinya akan menikah dengan pria lain? Mari kita bahas pada Art Kyoto tapi ya seperti biasa Setelah pesan berikut ini Buat yang lagi nyari situs nonton anime dimana, silahkan cek di deskripsi video ya Cerita dimulai ketika Kirito dan Asuna mengadakan kencan pada cafe milik Egil Dikarenakan ingin bernostalgia, mereka pun membahas tentang masa lalu Dimana mereka masih menjadi kelompok penakluk atau kelompok garis depan pada game Sword Art Online Disini mereka bercerita tentang alasan kenapa mereka bergabung pada kelompok garis depan Seperti Egil yang ingin segera bertemu dengan istrinya sekaligus ingin menjaga cafe Dan juga Kirito yang ingin segera bertemu dengan keluarganya Akan tetapi, hal itu berbeda dengan si Asuna Kenapa? Karena sebenarnya Asuna tidak terlalu suka dengan kondisi keluarganya saat ini Sedikit gambaran Keluarga Asuna atau lebih tepatnya keluarga Yuki Merupakan keluarga yang sangat terpandang pada kota Kyoto Atau gampangnya keluarga bangsawan lah Asuna yang terjebak pada game Sword Art Online Sebenarnya tidak ada alasan untuk segera kembali ke dunia nyata Karena yaitu tadi terdapat masalah keluarga Namun semua itu berubah ketika dirinya bertemu dengan Kirito Selaku karakter overpower pada game SAO Dimana berkat pertemuan itu Membuat Asuna memiliki alasan untuk segera lockout dari game SAO Pengen ngebucin di dunia nyata lah Mungkin sih Hari pun menjadi malam Dan seperti biasa setiap malamnya Partinya Kirito selalu mabar pada game Alphame Online Dikalah minum tes sambil menikmati dinginnya salju Lisbeth pun bercerita Bahwa terdapat pemain overpower yang bernama Zekan Bahkan Kirito yang notabene-nya bitter atau karakter overpower aja Juga berhasil dikalahkan oleh si Zekan ini Tentu dong mengetahui bahwa Kirito selaku pacarnya kalah Seketika membuat Asuna langsung menjadi kaget Lah emangnya Asuna gak tau kalau Kirito kalah Kagak cuy Karena sewaktu Kirito baku hantam Kebetulan Asuna sedang berada di rumah utama keluarga Yuki Seperti yang saya bilang tadi Bahwa keluarga Yuki merupakan keluarga terpandang atau keluarga bangsawan Dan tentunya sebagai putri bangsawan Asuna bertugas untuk menyapa seluruh kerabat yang ada Mengingat Asuna merupakan wanita yang sangat cantik dan juga waifu-able Pastinya juga banyak pria dari keluarga ternama yang berusaha untuk mendekatinya Lebih parahnya lagi ketika sedang berbicara berduaan di ruangan Terdapat seorang pria yang berbicara bahwa seolah-olah orang ini adalah suami Eh maksudnya adalah tunangannya si Asuna Wah ya lah Terlepas dari itu setelah selesai kumpul online Asuna pun segera lockout untuk makan malam bersama ibunya Namun dikarenakan tadi asik bermain game Membuat Asuna terlambat 5 menit pada jam makan malam Tambahan info aja Bahwa tradisi makan malam pada keluarga Yuki Itu dilakukan tepat pada jam 6 malam Dan 5 menit sebelum jam 6 Semua peserta atau anggota keluarga harus sudah berada pada meja makan Dikarenakan telat Ibunya Asuna yang bernama Kyoko pun bertanya Tentang alasan kenapa anaknya bisa telat Asuna pun menjawab bahwa dirinya tadi sibuk mengerjakan PR sekolah melalui game online Ibunya yang ingin masa depan anaknya cerah Langsung berkata bahwa sekarang bukan saatnya bagi Asuna untuk bermain-main Karena ya bagaimanapun Asuna dan player saw lainnya itu telah 2 tahun pendidikannya dibandingkan dengan orang normal Ibaratnya seperti 2 tahun gak sekolah lah Terlebih lagi dikarenakan sekolahannya saat ini termasuk sekolah yang ampas Membuat ibunya ingin segera memindahkan Asuna ke sekolahan milik temannya Dimana sekolahan itu termasuk sekolahan yang sangat elit Kebetulan hubungan antara ibunya Asuna dan juga pemilik sekolahan itu lumayan dekat Jadinya kalau pindah ya tinggal pindah aja lah Tentu dong mendengarkan hal itu Seketika membuat Asuna langsung menjadi shock Karena ya ibunya tidak pernah menyinggung tentang hal ini sebelumnya Terlebih lagi jika lo beneran pindah Maka Asuna tidak bisa satu sekolahan dengan si Kiritot Untuk mencegah akan hal itu Asuna pun langsung bilang bahwa dirinya suka dengan sekolahannya saat ini Dan untuk masalah nilai Asuna akan berusaha untuk segera meningkatkannya Namun sayang bahwa alasan itu tidak mempan terhadap ibunya Bahkan untuk meyakinkan Asuna ibunya pun bilang Bahwa kualitas pendidikan beserta nilai rata-rata di sekolahannya saat ini sangatlah rendah Terlebih lagi gurunya juga tidak berpengalaman Sehingga akan sangat berbahaya jikalau Asuna terus bersekolah di sana Intinya Kyoko atau ibunya Asuna Ingin anaknya berpendidikan, berkarir Dan masa depannya cerah seperti cahaya center yang diletakkan tepat di depan mata Tidak berhenti sampai di situ aja Dikarenakan tidak ingin anaknya hidup susah Ibunya telah menjodohkan Asuna dengan salah satu anak dari pemilik bank lokal yang bernama Yuya Dan yup, Yuya adalah orang yang berbicara berduaan dengan si Asuna Jika ditarik mundur pada season 1 Sebenarnya Asuna juga pernah ditunangkan bahkan hampir aja menikah Dengan seorang pria yang bernama Sugu Buat yang lupa, jadi Sugu ini adalah orang yang menjebak Asuna pada game Alo Untuk pembahasan lebih lengkapnya, silahkan simak pada Arts Game Alphame Online Ingin mengeluarkan unek-unek yang ada di kepala dengan nada ngegas Asuna pun bilang Bahwa dirinya berhak untuk menentukan masa depannya sendiri Dan untuk urusan pasangan, Asuna juga akan mencarinya sendiri Namun tak disangka setelah mendengarkan hal itu Ibunya pun memperbolehkannya dengan catatan Bahwa pasangannya tidak boleh seorang pria yang berasal dari sekolah rehabilitas Yup, sekolah rehabilitas itu adalah sekolahannya Asuna saat ini Dan pria yang dimaksud oleh ibunya Ya siapa lagi kalau bukan si Kirito Atau gampangnya ibunya Asuna tidak memperbolehkan anaknya menjadi istri dari si Kirito Wah ya lah, lah emangnya kenapa? Jika dilihat dari sisi sosial Kirito merupakan bocah yang gak jelas Kerjaannya main game Ditambah juga seorang Wibunolab Dan jika dilihat dari sisi ekonomi Keluarganya Kirito termasuk keluarga yang miskin Jika keluarga besar Yuki sebagai perbandingannya loh ya Tentu dong karena pacarnya direndahkan Seketika membuat Asuna langsung menjadi marah Sambil keluar ruangan dengan ekspresi marah Asuna pun berkata Pasti ibu merasa malu dengan mendiang nenek dan kakek Karena dahulu kalah Kyoko atau ibunya Asuna tidak dilahirkan pada keluarga terpandang atau bangsawan Termasuk keluarga yang biasa-biasa aja lah Mendengar akan hal itu dari mulut anaknya dan pada kenyataannya memang seperti itu Membuat ibunya Asuna yang malah jadi gantian marah Kabur deh Asuna menuju ke kamar Tambahan info Bahwa marga Yuki atau keluarga Yuki itu berasal dari ayahnya Asuna Jadi yang kaya atau bangsawan itu ya si ayahnya Asuna Lah kenapa ayahnya Asuna bisa nikah sama wanita desa Kagak gitu cuy Jadi ceritanya ibunya Asuna ini pergi dari desa ke kota untuk belajar Dan berkat usaha kerasnya membuat dirinya menjadi orang ternama atau terkenal Nah karena terkenal dan juga berprestasi Barulah ketemu sama ayahnya si Asuna Perlu digarisbawahi Bahwa Kyoko atau ibunya Asuna Merupakan tipikal wanita karir atau wanita pekerja keras Dan hal itulah yang membuat Kyoko memaksa anaknya untuk menjadi wanita karir Agar supaya masa depannya bisa menjadi cerah Tujuannya sih baik yakni membuat masa depannya Asuna menjadi cerah Cerita dilanjut dengan pertempuran antara Asuna melawan Zekken Dan Asuna telah direkrut menjadi anggota guild yang bernama Sleeping Knight Dikarenakan tujuan terakhir guild Sleeping Knight yakni melawan bos lantai Disini para member pun berkumpul untuk membuat strategi dalam melawan bos lantai Hingga tak terasa jam makan malam pun telah tiba Dikarenakan kali ini Asuna sudah terlambat 35 menit atau 40 menit jika dihitung berdasarkan tradisi Ibunya pun langsung mencabut kabel atmosfer Sehingga Asuna langsung terlokot dari game secara paksa Setelah sadar ibunya pun bilang Jika Asuna sampai telat makan malam lagi Maka ibunya akan menyita sekaligus melarang Asuna untuk bermain game online lagi Dilanjut dengan ars pertempuran melawan bos lantai bersama member guild Sleeping Knight Secara singkat dengan menggabungkan kekuatan Mereka pun telah berhasil menaklukkan bos lantai yang ada Cerita dilanjut ketika Asuna mengetahui kebenaran mengenai kondisi Zekken atau si Yuki Bahwa ternyata si Zekken atau si Yuki itu sakit parah Dan kini umurnya sudah tidak panjang lagi Setelah menjenguk Yuki atau Zekken di rumah sakit Dan kebetulan alat mekatronik buatan Kirito sudah jadi Membuat Yuki dapat berkeliling kota menggunakan alat ini Buat yang nggak tahu atau lupa Jadi mekatronik ini adalah sebuah kamera web atau webcam Yang telah terintegrasi dengan teknologi full dive Pada awalnya Kirito membuat mekatronik untuk Yui selaku anaknya Agar supaya Yui bisa melihat dunia asli atau negara Jepang Kebetulan alat mekatronik bekerja dengan baik sebagai penghubung antara dunia virtual dengan dunia nyata Sehingga alat ini dapat digunakan oleh Yuki juga Tek 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 setelah jalan-jalan kesana kemari sambil mendengarkan ceramah dari Yuki Membuat Asuna pun langsung menjadi tercerahkan Yuki pun berpesan Kalau berusaha untuk menyampaikan perasaan pasti akan tersampaikan Nah dikarenakan Asuna di dunia nyata itu tidak bisa berbicara jujur akibat takut Dirinya pun segera mengajak ibunya untuk login ke dalam game Alphame Online Pengen ngobrol via game online lah Tentu dong ibunya yang anti sama game Langsung segera menolak akan ajakan itu Kalau mau ngomong ya mending ngomong langsung Ucap si Kyoko Namun dikarenakan Asuna memohon dengan sangat serius Pada akhirnya ibunya pun akan login dengan catatan Hanya 5 menit aja Mengingat ibunya tuh sangat sibuk bekerja Oh iya disini Kyoko menggunakan sepekaun atau akun kedua milik Asuna Tak disangka ketika login Ternyata Kyoko ini lumayan kawaii juga Terlepas dari itu Meskipun pada dunia nyata mereka berdua sangatlah canggung dan juga tegang Namun siapa sangka ketika di dalam game online Asuna dan Kyoko ini sempat bercanda sebentar Seperti menyinggung berat badan milik ibunya Dan juga ngatain bahwa pipinya Asuna tuh tembem atau gemuk Intinya mereka bisa berbicara dengan jujur dan santai lah Mengingat waktu sangat terbatas tanpa basi-basi lagi Asuna pun langsung mengajak ibunya menuju ke gudang rumah Ketika membuka jendela sambil melihat suasana salju Tidak sengaja ibunya melihat cincin milik Asuna Dimana cincin itu Menandakan bahwa Asuna telah bertunangan dengan Kirito Wah iyalah Tapi bukan itu sih yang ingin disampaikan Sembari melihat hujan salju dan juga pohon pinus Asuna pun mulai bercerita Bahwa dirinya Suka dengan rumah milik mendiang kakek dan nenek yang berada di desa Dimana pemandangan rumah itu Kurang lebih sama seperti pemandangan yang dilihat saat ini Terdapat pohon pinus yang dihiasi dengan putihnya salju Ketika mendiang neneknya Asuna atau ibunya Kyoko meninggal Asuna pergi ke rumahnya kakek untuk mengucapkan permintaan maaf Lah kenapa kok meminta maaf? Dikarenakan terdapat acara pada keluarga besar Yuki Membuat keluarganya Asuna termasuk Kyoko Tidak bisa menghadiri upacara pemakaman ibunya sendiri Jadi cuman Asuna doang yang datang Meskipun ibunya tidak bisa hadir Akan tetapi kakeknya Asuna tidak marah akan hal itu Bahkan kakeknya bangga Bahwa anaknya atau si Kyoko telah berjuang dengan keras selama ini Karena yang berawal dari keluarga miskin yang hidup di desa Bisa berubah menjadi orang besar dan terkenal pada negara Jepang Yang hingga pada akhirnya menikah dengan salah satu anggota keluarga bangsawan yang bernama Yuki Dan apapun yang terjadi Meskipun ibunya Asuna lupa dengan orang tuanya sendiri Akan tetapi kakeknya Asuna tidak mempermasalahkan akan hal itu Karena ya bagaimanapun Ibunya Asuna merupakan harta yang sangat berharga bagi dirinya Meskipun ibunya Asuna saat ini bisa bekerja keras bagi nafas kuda Namun ada kalanya ibunya Asuna merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat Kakeknya pun berpesan Jika telah tiba waktunya ibumu lelah dan ingin pulang Maka akan selalu ada tempatnya untuk kembali Buat yang gak paham akan maksudnya Jika disederhanakan sih menjadi Hidup itu bukan melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri Pasti akan ada orang yang terlibat di sekitarnya Dan jika memang sudah lelah menghadapi kerasnya kehidupan seperti pekerjaan Maka akan ada tempat untuk beristirahat yang bernama keluarga Sederhana tapi malah jadi panjang Tapi intinya itulah Secara singkat setelah mendengar perkataan dari Asuna Dan mengetahui bahwa orang tuanya sangat sayang kepada dirinya Membuat Kyoko atau ibunya Asuna pun menjadi terharu Mungkin aja jika di dunia nyata Si Kyoko atau ibunya Asuna ini tidak akan menangis Namun dikarenakan di dalam game online itu tidak bisa menyembunyikan perasaan asli Pada akhirnya ibunya Asuna atau si Kyoko pun menjadi menangis Anjah sepelukan deh mereka Hari pun menjadi pagi Di kalah sarapan Mengetahui di game online Asuna telah memakai cincin tunangan Membuat ibunya sadar bahwa Asuna telah siap untuk menjadi tempat pulang bagi seseorang Atau gampangnya Asuna telah membulatkan tekat untuk menjadi bagian keluarga dari si Kirito Dikarenakan Asuna menjawab bahwa dirinya sudah siap dengan ekspresi tegas Membuat ibunya pun mengizinkan hubungannya dengan Kirito dengan catatan Bahwa Asuna harus memperkuat diri sendiri dengan cara menjadi wanita karir Karena siapa tahu di suatu hari nanti Jika Kirito jatuh miskin Maka masih ada Asuna yang bisa memperbaiki ekonomi Intinya harus siap mendukung penuh Kirito apapun yang terjadi lah Langkah pertama untuk memperkuat diri Ibunya mewajibkan Asuna untuk masuk ke dalam universitas Serta menyuruhnya untuk meningkatkan nilai ujian di sekolahannya Tentu dong karena ibunya mendukung akan pilihannya Membuat Asuna pun merasa sangatlah bahagia Asuna pun berjanji bahwa dirinya akan masuk ke universitas Serta akan meningkatkan nilainya pada semester depan Karena permasalahannya sudah selesai Maka dilanjut dengan kematian si Zeken atau si Yuki Perlu diingat bukan Yuki Asuna tapi Konoyuki Untuk versi lengkapnya Kalian bisa simak pada Arts Alphame Online Bagi kalian yang ingin lihat alur cerita anime sao dari season 1 hingga tamat Bisa langsung aja tonton di channel ini ya Dan ya mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime sword art online Yang berfokus pada sudut pandang milik Yuki Asuna Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan Bisa lihat di forum Nafas Kuda Link sudah saya taruh di deskripsi Dari saya itu aja Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Stay great and keep calm Akhir kata Sampai jumpa